Tidak ada gading yang tak kata, itulah yang menggambarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan saat ini pemerintah tengah mengusulkan revisi pasal 27 ayat 3. Namun yang menjadi materi revisi hanya terbatas pada pengurangan jumlah ancaman pidana maksimum. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah substansi dari pasal 27 ayat 3 yang mengandung kecepatan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dikarenakan yang pertama bahwa penghinaan tidak didefinisikan dalam pasal ini. Yang kedua berbeda dengan KUHP, pasal ini mengukul rata semua perbuatan penghinaan dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Pun apabila revisinya menjadi 4 tahun, bukanlah solusi. Dan yang ketiga, apabila ditafsirkan secara gramatikal, pasal ini tidak mampu menjaga orang yang melakukan penghinaan. Berdasarkan hal tersebut, kami tidak membutuhi pusuhan pemerintah dan memilih untuk mencahkan penghinaan dalam KUHPT. Tidakpastian hukum pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dipecahkan dengan melakukan revisi. Karena setelah direvisi, pasal tersebut akan tetap beririsan dengan pengaturan penghinaan yang telah diatur dalam KUHPT. Rekan-rekan sekalian, Pompei telah mengatakan bahwa tindak pidana khusus mempunyai subjek dan objek yang khusus. Artinya, tidak semua orang dapat melakukan dan tidak diatur dalam aturan pidana umum. Namun dalam hal ini, penghinaan dapat dilakukan oleh semua orang dan telah diatur dalam padanan KUHPT. Artinya, penghinaan merupakan tindak pidana konvensional, bukan tindak pidana khusus. Adalah sebuah kekeluaran berpikir jika anda ingin memasukkan muatan tindak pidana konvensional ke dalam suatu undang-undang khusus. Karena sejatinya, tindak pidana konvensional seharusnya diatur dalam sebuah kodifikasi hukum yang dalam hal ini merupakan KUHPT. Gagasan untuk mengembangkan penghinaan ke dalam KUHP bukan tanpa alasan. Yang pertama, KUHP membagi penghinaan ke dalam 6 kategori, dari mulai penisaan hingga pemberian fetah. Lengkapnya kategori tersebut jelas memberikan kepas dan hukum. Yang kedua, saksi dalam KUHP diberikan sesuai dengan jenis tindak pidana-nya, berbeda dengan kumulite yang memukul rata, karenanya lebih-lebihkan keadilan dalam penegakannya. Ketiga, KUHP mengakomodik segala bentuk penghinaan. Menurut Teguh Arief Yadi, seorang pemahari cyber law, pasal 310 KUHP dapat diterapkan bagi penghinaan non-anektonik maupun anektonik. Pun dalam pasal tersebut terdapat fasa diketahui umum yang dapat diartikan secara luas. Artinya, KUHP memberikan kemanfaatan hukum karena memangkung mengakomodik kebutuhan perkembangan media komunikasi saat ini. Sehingga penghinaan sebagai tindak pidana konvensional harus dikembalikan ke dalam KUHP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.